Pemirsa Indonesia siap menghadapi gugatan negara-negara Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel yang dianggap merugikan mereka. Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri menilai dalam menghadapi gugatan ini Indonesia harus bisa membuktikan bahwa penerapan kebijakan tidak bersifat diskriminatif yang merupakan prinsip dalam WTO. Indonesia baru mendapat notifikasi bahwa Uni Eropa tetap akan melanjutkan proses senggeta ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO terkait larangan ekspor biji nikel yang diterapkan Indonesia. Uni Eropa menganggap pelarangan ekspor biji nikel ini dapat mengganggu produktivitas stainless steel dan menyulitkan negara-negara Uni Eropa untuk bersaing dalam industri besi baja. Menteri Perdagangan Mohamad Lutfi mengaku siap menghadapi gugatan Uni Eropa ini dan akan mempelajari lebih lanjut apa yang dituntut Uni Eropa. Indonesia menurut Lutfi mengikuti proses senggeta sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Kita pastikan bahwa kita harus mendalami, kita mempelajari apakah yang dituntutkan oleh Uni Eropa itu dan kita akan ikuti proses senggeta ini sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati. Pertama adalah bahwa kita akan melayani senggeta ini di WTO dan saya menganggap secara pribadi ini adalah proses yang dignified, proses yang sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum ini adalah proses yang baik dan benar. Jadi kita akan layani mereka di sana. Kita akan memperjuangkan hak-hak kita, kita akan meng-hire daripada tim pasukan legal kita yang terbaik kita bisa hire dan kita akan memperjuangkan hak-hak perdagangan kita. Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies Yose Rizal Damuri menilai untuk memenangkan senggeta larangan ekspor biji nikel di WTO, Indonesia harus mampu membuktikan prinsip yang ada di dalam WTO seperti penerapan kebijakan yang tidak bersifat discriminatif dan Indonesia transparan dalam menerapkan kebijakannya. Larangan ekspor biji nikel sejak 2020 ini diterapkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri ESDM No. 25 tahun 2018 tentang pengusaha pertambangan mineral dan batu bara. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.